Hai cerita-cerita cek Halo geng is eh kembali lagi bersama konten cerita horor jadi saya diingatkan ya guys saya punya cerita waktu saya kecil guys jadi waktu saya umur 7 tahun waktu itu saya mempunyai kakak sepupu waktu itu kakak saya berumur kalau enggak salah antara tiga belasan belasan dah pokoknya guys jadi waktu itu saya mengaji Hai saya ingat waktu itu guru ngajinya namanya Hai bahwa banyak jadi ini ini emang kisah nyata asli kisah nyata dari perjalanan waktu saya mengalami Hai melihat sosok nenek-nenek tua yang merangkak menyebrangi jalan suatu ketika waktu itu ngaji ini berangkat saya bonceng guys bonceng kakak saya itu namanya Samsul ya guys namanya Cak Samsul saya manggilnya Cak ya Cak Samsul kalau kamu nonton ya ini cerita kita waktu kecil waktu ngaji ya terus berangkat terus berangkat waktu itu jaraknya kalau enggak salah antara dua kilo dari rumah guys jadi ngontel pakai sepeda gayung saya bonceng waktu itu terus Hai posisi waktu itu jalannya agak sepi ya guys jadi di perkampungan di desa itu Hai tempat saya ngaji itu agak lumayan jauh dan perumahan itu masih enggak serapat sekarang ya jadi masih banyak Oh 100 meter enggak ada akses lampu masih sepi kosong jalanan kosong jalanan jadi disitu di ada sebuah jalan turunan guys jadi waktu jalan turunan itu ada salah satu pohon kelapa-kelapanya kembar guys kalau bisa tahu boleh tahu nih papanya kembar jadi ganteng dia ganteng bukan bercabang ya kalau bercabang kan eh dua gini bercabang di atas kalau itu kelapanya gembar jadi dijuluki sama penduduk sekitar kelopo gembar waktu itu berjalan pulang sepulang ngaji saya bonceng waktu itu lokasinya kalau posisi pulang turun ya guys ada di turunan saya bonceng hari Jumat ya malam Jumat hari kemis malam Jumat pas diturunan itu gas di tanjaan itu itu kita kalau-kalau pulang pulang turunnya arahnya turun kalau kita berangkat itu menanjak Hai jadi pas deket kelapa gembar itu pas diturunan itu si-si Cak Samsul itu melihat sesuatu guys lihat sesuatu jadi dia langsung gayung keras guys Hai istilahnya itu Hai karena kaget ya jadi langsung dia ngebut guys jadi langsung dia ngebut katanya dia lihat lihat sesuatu waktu itu pas di lokasi turun turunan ditanjakan itu jatuh karena karena gayungnya cowok tepat karena kaget itu tadi ya Oh jatuh dan dia lari guys jatuh lari Hai dia lari ke arah timur ya kalau waktu pulang itu arahnya ke timur dan saya yang waktu itu yang diponceng saya itu ada di tempat di pas disebut di sepedanya itu loh loh saya kan ini bingung loh dapat apa-apa depan terus teriak si Cak Samsul itu teriak Hai jawabannya gini kesikan waktu itu kan bahasa Jawa di desa ya aneh-aneh mbah-mbah matun mbah-mbah matun katanya tuh gini ada nenek-nenek lagi matun-matun itu kayak orang eh apa namanya nanem nanem padir Yesen paditu kan posisinya gini keset Anah paditu posinya gini jadi ada nenek-nenek yang yang jalannya itu ngerangkak gini kayak orang matun itu katanya Saya kaget Hai batu ninti ninti dimana dimana Hai terus itu apa dia eh apa namanya menunjuk ke ke pinggir sawah pinggir sawah terus aku melihat sekilas guys sekilas emang bener-emang bener emang bener itu Nenek-Nenek yang merangkak gini bungkuk ingesnya bertangung bungkuk jadi warga itu rame guys karena teriakan saya teriakan tak Samsung itu ngumpul ya ada pada pada pagi itu terus nyusul saya waktu itu saya Emang di lokasi katanya Nenek ada Nenek tua serem merangkak ini nyebrangi jalan Oh iq apa nanya bambah Matun nyebrang jalan aku disitu masih masih di atas sepeda guys masih jadi bingung itu pokoknya Oh kondisinya bingung waktu disitu tuh yang jelas tak Samsung yang melihat karena setelah itu di-interview ya di-interview katanya Pak Samsung itu dia itu emang nyebrang jalan dari arah utara ke selatan arah saya dari barat ke itu jadinya dia kaget sentak kaget terus sepedanya eh Hai ngebut digayung lebih keras biar ngebut biar cepat ini karena mungkin refleks dari kagetnya geja ternyata jatuh karena akses jalannya emang bebatuan disitu bukan aspal bukan paping masih masih jalan bebatuan jatuh disitu dia ngeliat Neneknya udah nyebrang jalan lari dia guys ketakutan lari cari pemukiman yang rame nah kedengeran apa penduduk yang sekitar langsung langsung rame disitu nah saya itu di atas sepeda masih disitu loh opo 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 gitu Kenapa 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 Hai sih saya itu masih nangis disitu nangis karena apa satu kaget dua jatuh ketiga pas teriak-teriak kayak gitu aku langsung liat ke sebelah selatan karena posisinya udah ngelewatin jalan Hai saya ngeliat sak lepet langsung hilang jadi kaget mikir bengong nggak bisa diceritain lah posisinya pernah itu perasaan itu takut jelas ya soalnya Hai jalannya emang gelap bisitu saya ditolongin sama penduduk waktu itu jarak ke rumah itu 500 meter 500 meter dari rumah jadi tetang termasuk tetangga ya iya kenal jelasnya jadi nolongin gendong nggak udah nggak papa nggak papa nggak papa gitu habis itu guys dari rumah kamu pengong aku guys Hai pengong lihat sekelebatan tadi itu kalau Cak Samsun lihatnya persis dari dari seberang jalan itu nyebrangi jalan jahat dia berjalan merangkak gitu jelas dia melihatnya karena dia cerita eh waktu itu masih umur belasan tahun ya nggak mungkin nipu guys masih kecil waktu itu jadi semenjak kejadian itu kita berangkat ngaji dihanterin dihanterin adalah paling cuman beberapa minggu habis itu berangkat sendiri lagi poncengan lagi jadi emang serem guys makanya saya kan pernah cerita sosok-sosok seperti makhluk astral yang jahil itu emang senang menempati tempat-tempat yang Hai pernah saya bilang kan yang tidak nalar maksudnya tidak lazim ya contohnya kemarin aku bilang batu besar ya pohon kelapa yang kembar ya seperti-seperti itulah jalan-jalan yang emang sepi gitu wes jadi Hai cerita kisah nyata ini emang real ke saya yang 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 ini ya yang jalan ya karena waktu kecil itu belum Hai belum ini ya sangat riskan sekali ya gampang ngelihat barang-barang halus seperti itu ya Hai belum balik jadi masih bocil gampang ngelihat bangsa-bangsa seperti kisah nyatamu guys cerita horormu apa lebih serem dari ini karena dimanapun anda berada Hai makhluk astral itu Sub indo by broth3rmax